Menteri Sosial Tri Risma hari ini didampingi Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramono menyerahkan bantuan kewirausahaan untuk 32 penyandang disabilitas dan 5 korban penyalah guna anapsa di Kabupaten Kediri. Bantuan kewirausahaan dalam program atensi ini diantaranya berupa mesin cuci, mesin jahit, kambing, dan alat peternakan, alat pertanian serta perlengkapan toko kelontong untuk mereka memulai usaha. Dalam program ini, Risma juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah, sepatu, dan baju untuk 5 anak berhadapan dengan hukum. Pihaknya juga memberikan sepeda motor untuk orang tua penderita tumor yang terpaksa menghabiskan hartanya untuk pengobatan sahanak. Mereka menurut Risma merupakan hasil scanning media dan media sosial yang dilakukan oleh tim Kementerian Sosial yang setiap hari berselancar di dunia maya. Mereka terus memantau potret-potret kehidupan sosial masyarakat hingga di pelosok negeri. Mereka kami temukan dari scanning media dan media sosial kami. Nah, mereka ada yang tadi yang berlima motor yang diserahkan oleh Pak Bumati itu adalah anaknya sangkit mata yang saat ini terus kita pantau progresnya untuk penyembuhan. Nah, karena kemarin bapak ini banyak merawat sehingga anaknya, sehingga motor apapun itu dan pedagang itu tidak bisa maksimal. Akhirnya dia sampaikan dia ingin berbaik motor. Saya sampaikan, sudah lah kebetulan kita ada sepeda motor, kita bantu. Nah, yang lain itu adalah disabilitas. Ada disabilitas mental dan ada ex-narkoba yang kemudian kita ajak untuk bermirah usaha. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramono mengapresiasi program Kementerian Sosial ini. Diharapkan melalui bantuan ini penerima manfaat lebih mandiri dan meningkatkan taraf hidup mereka. Saya selalu Bupati Kediri, mengapresiasi sekali dan berterima kasih. Jadi pada sebuah ketika kemarin saya tidak sengaja berpapasan satu pesawat dengan Bumensos. Lalu Bumensos menanyakan, Kediri butuh apa? Saya bilang, ada beberapa hal yang mungkin perlu Ibu kuatkan. Mungkin kehadiran Ibu bisa kuatkan. Alhamdulillah, hari ini Bumensos hadir. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup. Tapi nanti ada hal-hal yang sepatutnya ini dan berkaitan dengan data yang tidak bisa saya sampaikan di depan Kediri. Jadi saya sampaikan secara tertutup kepada Bumensos. Mas, kelihatannya kan bantuan sembako ya. Ini ada segera motor, kemudian sesuatu. Ya, karena ini sesuai dengan kebutuhan penerima manfaatnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bumensos, Bapak yang menghabiskan hartanya untuk mengurus anaknya dan sekarang anaknya sudah dioperasi di dokter sutomo dengan Bumensos dan berkira sama dengan pemerintah kawasan. Sekarang sedang masyarakat beri. Nah, Bapaknya ini membutuhkan sepeda motor untuk bisa kembali melanjutkan kehidupan yang akan membutuhkan motor. Ada yang kebutuhannya bekas kecang dunamza. Sekarang juga sudah bobat, mau buat toko-koko, mau buat usaha, maka kami berikan kebutuhan untuk buka toko-koko. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Nantinya, Kementerian Sosial melalui balai-balai besar di berbagai daerah akan terus memantau progres penerima manfaat. Mereka akan terus dikawal hingga usaha mereka berjalan dengan baik. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV